Perusahaan, kita bersama bersih solat Yang naik motor hati-hati Oke Inten, hal terkait pengemanan dari Polisas Lucun Dedit Dengan adanya acara ini gimana? Kita tahu hari ini dekan-rekan dari supporter persis merayakan hari jadi Satu abad, 100 tahun persis ya Kita lihat dari ujung flyover Polosari sampai geladak itu Dari sekeluruh penjuru pada hadir di sini Untuk merayakan petik-petik 100 tahun persis Polo Kita mengerahkan 410 personel gabungan Ada TNI, Polri, kemudian Satpol, PP, Disup, ada Damkar juga Kita mengantisipasi Ya Alhamdulillah sampai dengan saat ini situasi aman, tertip, lancar Ya kalau memang padat karena memang puluhan ribu ini Ini puluhan ribu dari ujung Perwosari sampai geladak memang tumpak-tumpak di sini Ya kita berharap tertip ya semuanya Nanti pulang juga tertip Insya Allah nanti puncaknya pukul 24.00 Ya mereka akan merayakan pergantian hari dari tanggal 7 ke tanggal 8 Yang merupakan hari jadinya persis Solo Itu yang saya sampaikan sampai dengan detik ini Alhamdulillah lancar, aman Ya kerjasama yang baik Sekarang kan supporter juga tertip Ya kalau memenuhi jaring karena memang jumlah mereka cukup banyak Keimbuhan dan para supporter? Keimbuhan yang jelas yang pertama adalah setelah selesai sekirah pulang Yang kedua tidak mengganggu ketertiban umum dengan arah-araan Yang ketiga berhati-hati menggunakan flare Karena ini adalah Tanan kiri merupakan pemukiman kantor dan topo Jadi saya sudah menyarankan tadi sore saya juga sudah ketemu sama tadi siang Saya ketemu sama seluruh korlap dari 9 elemen yang ada Saya sampaikan kepada para korlap untuk nyampaikan ke rekan-rekannya Rekan-rekan supporter yang lainnya Untuk bisa tertip saat perayaan ini Dan Alhamdulillah ya kita lihat sejauh ini syukur Alhamdulillah tertip ya Harapan kita nanti dengan selesai rekan-rekan kembali ini bisa dengan tertip ya Ya Alhamdulillah lumayan tertip ya Harapnya teman-teman segera pulang ke rumah masing-masing Dengan tertip semua pokoknya Jangan sampai mengganggu masyarakat Mas tadi ada berapa titik untuk flare-nya Banyak sih mbak kalau titiknya kita dari flyover sampai meladak Semuanya berpanjang Mas untuk penyalahan flare sendiri mungkin ada maknanya atau gimana mas Enggak sih karena kita di supporter emang Emang ini kita kan biasa penyalan flare Apa karena ini kerinduan selama satu musim kemarin Enggak menyalakan flare sama sekali Enggak juga sih mbak kita kan kalau match biasanya kan sekarang udah nggak bisa nge-flare di dalam stadion ya Tapi kita di luar kan memang masih sering nge-flare juga sih Karena itu identik dengan sebuah flare Sekarang juga masih ada dan dari Pasopate tanggal 22 nanti bulan Terima kasih